Tanggapan ku adalah, iya ini pokemon yang, eh ini pokemon normal yang tidak normal sama sekali Karena dari desain, hp, tipe pokemon, ability, dan attack, semuanya bagus, gak ada yang jelek Aku yakin 100% kartu ini bakal masuk di meta, gak mungkin gak masuk di meta Halo Nookris123 lagi disini Dan ya betul sekali, setelah kita mereview 4 Ogre Pond itu Saatnya kita mereview kartu-kartu lain dari setnya Ogre Pond, yaitu Twilight Mask Crate Aku bakal review pokemon-poken bagus, dan pokemon-poken menarik yang ada di set ini ya Tapi itu tidak include trainer sama energy card ya Jadi karena trainer sama energy card, kayak item sama support sama energy itu dimaininnya harus ngikutin pokemon ya Jadi otomatis kamu harus pake decknya, suka dulu sama pokemonnya Baru kamu kayak beli trainer-nya dan energinya Jadi kukenalin aja sama pokemonnya aja Kalau kamu suka ya silahkan baca sendiri trainer-nya Lalu pake sendiri ya Atau mungkin kalau misalnya Bener-bener bagus gitu ya Atau bener-bener penting perlu ku jelasin nanti ku buatin video terpisahnya Jadi di video ini, cuman kartu pokemon aja Dan perlu ku ingatin Ini belum review semua kartu ya saat ini Karena ya di Jepang aja belum rilis gitu Baru minor leaks, jadi masih banyak kartu-kartu yang bolong yang masih belum dibocorin sama pihak pokemon company Kalau kamu tanya, rilisnya kapan? Ini cukup cepat, rilis internasionalnya itu tanggal 24 Mei 2024 Artinya yang bahasa Inggris itu keluar nya 24 Mei 2004 Kalau di Jepang, itu bersamaan dengan rilisnya globalnya Temporal Force Jadi sama-sama 22 Maret 2024 Jadi kalau kita 22 Maret 2024 Kita bisa main Temporal Force Kalau di Jepang, itu sebagian sudah bisa main Twilight Maskerit gitu Cukup cepat pokemon itu buat set barunya ini ya Cuman delay-nya cuma sebulan Udah bisa kita main set baru lagi Dan ini main set bukan set collector Bukan set mini kayak pokemon 151 Atau Paldian Fades itu ya Bukan ini bener-bener main set Makanya kartunya ada beberapa yang ditunjukin tuh Sudah bagus-bagus Oke, tanpa berlama-lama Kita langsung saja ke pokemon pokemon nya Aku bakal kasih data pokemon nya Kayak HP, kekuatan, ability, serangan Lalu kasih tanggapannya Oke, kita langsung saja ke pokemon pokemon nya Kita mulai dengan pokemon tipe normal dulu Karena pertama harus yang normal Nah, aku dapat satu kartu baru ini Yaitu Blood Moon Kursaluna EX Oh, ini dari desain bagus sekali nih Liatin lah kartunya Desain bagus sekali HP-nya 260, ability veteran technique Serangan Blood Moon, yaitu serangan yang dibawanya itu Berkurang 1 energy coreless Untuk tiap price card yang diambil musuh Lalu serangannya, yaitu Blood Moon Kasih damage 240 Tapi di giliran selanjutnya Kita tidak bisa melakukan serangan dari pokemon ini Tanggapan ku adalah Iya, ini pokemon yang Eh, ini pokemon normal Yang tidak normal sama sekali Karena dari desain HP Tipe pokemon, ability, dan attack Semuanya bagus Nggak ada yang jelek Aku yakin 100% Kartu ini bakal masuk di meta Nggak mungkin nggak masuk di meta HP-nya pertama terlalu tebal untuk pokoknya basic 260 loh HP tertinggi untuk saat ini itu dipegang Gretas ya, 250 Ini bisa 260 Setara bener-bener sama pokemon ixt1 yang optimal 260 itu Nggak tau mungkin 2 tahun lagi bakal ada HP Pokemon basic yang 300 mungkin Kalau kamu tambah bravery Chomp Tool HP-nya bisa jadi 310 langsung 310 Jadi setara kayak mivimax Jadi tebal banget Ability dan attack Persis radian cari Cuman diubah-ubah dikit banget Ini kan radian cari z5 ya Waktu musuh 1 press card Kita bisa nyerang secara gratis Karena musuh sudah ngambil 5 Artinya Itu awalnya harga energinya yang 5 Bisa jadi kosong Tapi Masa kamu nggak mau menggunakan pokemon Lebih dari awal ya Lebih awal Jadi kamu tempelin 1 atau 2 energi Supaya kamu bisa menyerang Ketika musuh Ketika musuh itu Press cardnya Sisa 3 sampai 4 Kamu udah bisa nyerang Dan ya ini pasti kartu Buat comeback ini Kelihatan banget Dipakai delete game Supaya HP-nya tebal Terus serangannya sakit Gitu 240 Jadi buat comeback lain Kalau damage-nya kurang Kalau kamu masih kurang Dengan damage-nya 240 Itu Masih kamu bisa tambah Ini kartu aspect Maximum belt Biar bisa nambah 50 Jadi 290 Sekali pukul Dan yang paling penting adalah Sebenarnya itu Tipenya ya Tipenya itu Tipe normal Artinya dia bisa digunain Di deck manapun Radian cari z5 kan terbatas Di deck api Karena energinya Dia energi api Kalau ini gak perlu Kamu main di Tipe apa aja Masuk gitu Gunain sebagai penyerang Late game Buat kamu comeback gitu Kalau kamu ada di kondisi Yang kalah gitu Dari musuh Jadi iya Bagus buat lah Pasti dibawa 1 Atau bahkan 2 copy Di tiap deck meta Pasti akan bawa Blood Moon Rusta Luna ke depannya Oke kita lanjut ya Kita lanjut ke Tipe down Di tipe down Ada berapa Kita mulai dari Leveon HP 120 Serangan Leaflet Blazing Kamu tempelin Satu energi Down dasar Ke salah satu Bench pokemonmu Jika kamu melakukan Hal itu Heal semua damage Yang ada di pokemon Itu Serangan keduanya Solar Beam Cuma 70 damage Tanggapanku Bagus sekali Dibawa 1 biji aja Di tiap deck down Deck down itu kan terkenal HPnya tebel ya Pokemonnya Contohnya Pokemon yang sekarat Torterra tuh Kamu tinggal tukar posisinya Sama Leveon Mungkin Kalo kamu mau pake Artl ini Lalu gunain serangan Pertamanya Leaflet Blazing Jadi ya Kamu tempelin Satu energi daun Di bench pokemonmu Itu Lalu ya kamu heal kembali Tapi ya Ada opsi healer Yang lebih bagus ya Dari set Temporal Force Yaitu Wim Cicot Dia bisa ngeheal Pokemon down Ketika kamu Ngevolusiin Cotton ke Wim Cicot Itu lebih bagus Daripada kamu Leveon Karena kalo kamu pake Leveon Itu kamu harus Buang jatah seranganmu ya Untuk ngeheal Gitu Kalo Mim Cicot Cuman tinggal Evolusi Dia aktif Ability nya Heal semua Lanjut Ke Scenic Saix Nah ini adalah Pokemon next Pertama kita yang Kureview ya Dari saat ini HPnya 240 Punya 2 serangan Serangan pertama Reciprocity Untuk tiap Energi daun dasar Yang ada di Thresh Taruh 2 damage Counter ke Salah 1 Pokemon musuh Lalu Semua energi tersebut Yang kamu pake itu Kamu kembaliin Kedek lagi Setelah kamu pilih Serangan keduanya Maca Splash 2 energi 120 Lalu heal 30 damage Ketika Pokemon Kita Tanggapanku HPnya kurang Ini state 1 ya 240 itu kurang Agak kecil Menurutku Serangan pertama itu Super menarik Nilai jual kartunya Ada dari Serangan pertamanya Tidak Tidak Dia itu kan Kalau makin banyak Apa itu Energi daun Di deck Berarti Termatis Damage counter Yang bisa dikasih Ke salah satu Pukahan musuh Dengan serangan pertama Itu kan makin banyak Makin sakit Berarti Nah Dan itu Tidak bisa diblok Sama Jirachi Karena Jirachi Ngebloknya Pemindahan damage Dari Pokemon Basic Jadi dia bisa Ke Sable Ice Sedangkan Si Nitsha Ini kan State 1 Tapi Ya Ada Rapska Sayangnya Ada Rapska Dari set Temporal Force Seperti yang bilang Rapska Jirachi Ditempelin Sama Manavie Digabung Terus Dibuff Karena Kalau Rapska Tidak ada Pembatasan Sama Pokemon Evolusi Jadi Keblok Jadi Kalau Kamu Pakai Kartu ini Terus Dibange Musa Ada Rapska Jangan Kau Pindahin Damage Counter Keblok Bercuma Tapi Serangan Pertama Ini cukup Sulit Ada Permasalahan Juga Karena Untuk Sekarang Tidak ada Support Pokemon Down Yang bisa Untuk Mencari Menggali Sama Membuang Energi Down Sebanyak Itu Di Trash Lagi Tidak ada Karena Ghost Sama Cerim Itu Sudah Kena Rotasi Semua Di Rotasi 1-2 Minggu Jadi Masalah Energinya Perlu Dipertanyakan Kalo Kamu Minggu Cuman Kecil Kecil Kan Rugi Cuman Misalnya 3 Energi Berarti Cuman Taruh 6 Damage Counter Tidak Terlalu Banyak Apalagi HP Yang Tidak Terlalu Kesar Lanjut Ada Sinitsa Ini adalah Sinitsa Kecil Versi One Pricer Justru Kartu Ini Lebih Menarik Aku Jelasin Dulu Serangannya Ada 2 Cross Drop 1 Energi Dasar Daun Untuk Tiap Energi Dasar Dibuang Lakukan 70 Damage Nah Tanggapanku Kalo Dilihat Hanya Dari Segi Serangan Bukan Dari Segi HP Kalo HP Beneran Kurang 1 Cuman 70 Bagus Sebagai One Price Attacker Namun Lagi Lagi Opsi Pokemon Support Untuk Daun Lagi Nggak Ada Nempelin Banyak Energi Ada Agak Jadi Masalah Untuk Decking Karena Itu Kan Bisa Membuang Sampai 3 Energy Down Jadi Maksimal Damagenya 3 Dikali 70 210 Nah Kalo Kamu Gak Bisa Konsisten 3 Berarti Damagenya Drop Dan Dia Gampang Banget Di K.O Jadi Masalah Lagi Tapi Dia Kalo Secara Kit Dia Punya Sinergi Yang Bagus Versi EX Jujur Aja Nah Di Luar Permasalahan Energi Itu Nah Karena Kamu Bakal Pakai Sini Dari Awal Sampai Mid Game Kan Itu Sangat Membuang Energi Terus Kedekan Eh Ketresor Nah Lu Delete Game Ketika Sudah Banyak Energi Yang Kebuang Otomatis Resiprosity Sinis EX Ini Bakal Besar Karena Banyak Energi Depends Jadi Dia Bisa Biasa Demis Counter Banyak Jadi Sinerginya Kayak Gitu Kalo Mainkan Di Satu Deck Dikepala Aku Kayak Gitu Awalnya Pake Sinis Biasa Akhirnya Sama Sinis EX Lanjut Nah Ini Teal Mesh Ogre Pond Satu Satu Ogre Pond Yang Aku Masuk Di Video Sebelum Gue Karena Dia Bukan EX Gitu Gak Gak Berfungsi Juga Item Ogre Mesh Makanya Gak Masuk Disitu Serangannya Dua Mountain Stroll Pertama Cari Maksimal 2 Basic Energy Kartu Boleh Apapun Tunjuk Kemusuh Lalu Bercomback Lakukan 20 Damage Untuk Tiap Pokemon Yang Ada Di Bench Lawan Serang Keduanya Bagus Tanggapanku Untuk Kalau Ada Banyak Pokemon Musuh Di Bench Ya Karena Bisa Sampai 100 Damage Ya Lumayan Karena Dia Setupnya Gampang Basic Pokemon Gitu Bisa Sampai 100 Cuman 2 Energi Jangan Minta Terlalu Banyak Makanya Kalau Kau Tanya Hyper Cocok Bak Main Dakin Hingga Dia Atacker Selingan Dideck Down Jadi Setup Karena Setupnya Gampang Dan Energi Cuman 2 Biji Itu Bagus Banget Buat Atacker Selingan Tapi Gak Cocok Buat Hyper Carry Dipakai Dari Awal Sampai Akhir Oke Selanjutnya Ada Pokemon Api Ini Adalah Pokemon Makar Go Kita Review Si Put Api Si Put Api Turbo Ini Punya Dua Serangan Hot Magma Yang Pertama 70 Damage Plus Kena Efek Burn Musuh Jadi 90 Langsung Ketika Turn Kita Berakhir Serangan Kedua Ground Burn 140 Damage Lalu Kedua Pemain Membuang Satu Kartu Paling Atas Dari Deck Nya Damagen Yang Bertambah 140 Untuk Tiap Kartu Energi Yang Kebuang Jadi Tanggapan Serangan Kedua Ini Bakal Matikan Kalau Kamu Paling Gak Nemu Dari Sisimu Ini Musuh Kalau Disisimu Buka Satu Kartu Ternyata Kartu Energi Terus Kamu Buang Berarti Damage Dari 280 Itu Bagus Untuk Ko Vistar Bagus Tapi Apalagi Kalau Ketemu Dua Artinya Musuh Juga Buka Terus Ada Energi Dia Buang Jadi 300 Eh Berapa 143 Bentar 420 Itu Besar Banget Kalau Apapun Itu Tapi Pertanyaan Besarnya Adalah Apakah Ada Pokemon Atau Ketikan Adanya Kartu Energi Di Bagian Deck Nya Paling Atas Baik Itu Untuk Musuh Ataupun Untuk Kita Kalau Gak Gitu Demagenya Cuma 140 Untuk 3 Energi Kurang Banget Dan Aku Gak Tahu Gak Pernah Tahu Ada Pokemon Atau Item Bisa Melakukan Hal Itu Bisa Masti Di Atas Deck Kita Paling Atas Bisa Ada Energi Itu Gak Pernah Tahu Aku Ada Mungkin Gak Tapi Masih Disembunyi Gitu Gitu Jadi Masih Diseberharap Laya Kita Lalu Kita Ke Pokemon Listik Ini Ada Iron Trons EX Ini Adalah Future Pokemon Yang Desain Sangat Bagus Dia Tiranitar Versi Future HP 230 Ability Initialize Jika Pokemon Jadi Aktif Semua Pokemon Dengan Ability Kecuali Pokemon Future Bakal Hilang Ability Lalu Dilengkapi Dengan Satu Serangan Boat Cyclone 140 Damage Pindah Satu Energi Dari Pokemon Ini Ke Pokemon Dibange Sampai Nyerang Oke Tanggapanku Sangat Dimanfaatkan Ability Nya Aja Menurutku Karena Attack Nya Agak Kurang 143 Energi Itu Sulit Lalu Kamu Harus Pindah Energi Lagi Abis Itu Tapi Ability Ini Sangat Berguna Itu Bisa Ngeshard Down Semua Ability Musuh Ingat Kedepannya Ada Stadium P2 Peak Jadi Kita Bakal Lebih Banyak Menggunakan Pokemon Pokemon Dengan Ability Yang Mencad Dan Ability Lawan Bukan Dengan Stadium Dan Bagusnya Adalah Itu Nggak Efek Ke Teman Future Yang Artinya Deck Ini Cocok Sekali Digunakan Di Future Box Energi Atau Dimainkan Bersama Pokemon Future Lain Misalnya Iron Kalian Iron Hens Dan Lain Sebagain Yang Banyak Sekali Cocok Tapi Itu Menimbulkan Pertanyaan Dari Aku Kalau Dia Face To Face Di Aktif Sama Flutterman Yang Ability Flutterman Ini Juga Menon Aktifkan Ability Musuh Di Aktif Jadi Sama Menon Aktifkan Yang Kehilangan Ability Itu Apa Salah Satu Kedua Itu Jadi Pertanyaan Apakah Mungkin Iron Trons Yang Bakal Menang Dia Bisa Shodown Flutterman Karena Dia I X Secara Strata Dia Lebih Tinggi Pokemon X Itu Kita Tidak Tahu Masih Harus Kita Cek Dulu Oke Kita Lanjut Ke Pokemon Psychic Dulu Atau Tipe Cerayang Dulu Pertama Disambut Langsung Oleh Scrimtail X HP 190 Serangan Pertama Shriek Hanya Bisa Digunakan Kalau Kamu Milih Untuk Maju Kedua Dan Hanya Digunakan Di Giliran Pertama Untuk Turn Selanjutnya Musuh Gak Tiga Energi 120 Lalu Buang Satu Energi Dari Pokemon Aktif Musuh Oke Tangga Banku Terhadap Kartu Ini Dominan Hanya Digunakan Atk Pertamanya Yang Justru Memberi Efek Tok Bukan Dimash Kurang Banget Tiga Energi 120 Nope Efeknya Cuman Buang Satu Energi Kurang Serangan Pertamanya Cocok Dan Menurut Cocok Cocok Dimasuk Di Guard Reaksi Karena Guard Reaksi Itu Kan Setup Nya Lama Perlu Uang Energi Dulu Evolusinya Dikilya Dulu Jadi Guard Refold Dulu Makanya Gitu Dicebut Dek Comeback Kan Gitu Jadi Dengan Adil Scream Teal Kamu Bisa Pakai Streak Nya Dulu Jadi Musuh Tuh Juga Gak Lama Setup Karena Kan Kau Kau Maju Kedua Dan Gilaan Pertama Kamu Serang Pakai Streak Di Gilaan Pertamanya Musuh Yang Maju Pertama Dia Tuhan Emang Ada Aturan Dari Pokemon Yang Gak Boleh Pakai Trainer Supporter Kan Dari Turn Pertama Tuh Gak Boleh Untuk Orang Maju Pertama Lalu Di Turn Keduanya Karena Efek Sering Dia Jadi Gak Bisa Pake Supporter Jadi Turn Satu Turn Duanya Dia Main Tanpa Supporter Jadi Pasti Pain Indies S Kali Pasti Mereka Karena Dia Lagi Lagi Sesama Pokemon Saik Cocok Jadinya Dan Ya Tidak Direkomendasikan Untuk Jadikan Pokemon Sebagai Penyerang Seperti Yang Bilang Damagen Nggak Banget Apalagi Hyper Carry Tidak Sekali Lanjut Munchidori Ini Kray Bagus Desain Aku Suka Data Pokemon HP 110 Basic Ability Adrenaline Brain Jika Damage Counter Dari Satu Pokemon Kita Ke Satu Pokemon Musuh Serangannya Main Band 2 Energi 60 Damage Lalu Pokeel Musuh Confuse Atau Pusing Tanggapan Pokemon Ini Cocok Sekali Dibawa 1-2 Kopi Di Banyak Deck Terutama Di Deck Gelap Tapi Karena Aktivasi Energinya Itu Kan Harus Ada Energi Gelap Jadi Ya Mungkin Dicom Dicombo Sama Roaring Moon Sama Cari Masuk Ini Eh Roaring Moon Sih Tapi Tidak Sebagai Penyerang Ya Karena Dimagenya Kurang Itu Terutama Ability Sudah Offensive Gitu Kan Dia Bisa Mindah 3 Damage Counter Dari Pokem Kita Loh Ya Bukan Kayak Alkazam Alkazam Minden Dari Musuh Lain Pokemon Musuh Pokemon Lain Ini Dari Kita 3 Maximal 3 Dari Kita Kemusuh Gitu Berarti 30 Damage Jadi Bagus Banget Ability Ini Dan Ini Bisa Di Stack Jadi Kamu Punya 2 Monkey Dori Bisa Ngelakuin 2 Kali Bukan Sekali Jadi Bagus Banget Buat Namah Namah Damage Atau Dia Ngeheal Tipis Tipis Dipindah Nantinya Secara Nggak Langsung Kita Ngeheal Jadi Bagus Banget Pokemon Ini Apalagi Basic Setup Gampang Lanjut Vision DPT 120 HP Adrenaline Peromones Jika Ada Damage Dari Attack Dan Pokemon Sudah Punya Energi Gelap Lagi Lagi Energi Gelap Karena Ya Ini Emang Pokemon Satu Gang Gitu Lakukan Flip Coin Jika Dapat Kepala Bakal Ngeblok Damage Dari Serangan Itu Lalu Punya Serangan Energy Fighters 30 Damage Untuk Tiap Energi Yang Ketempel Di Pokemon Ini Nggak Harus Energi Psychic Energi Apapun Apapun Gak Apapah Terus Tanggapannya Ya Kamu Kalau Suka Flip Coin Yang Kalian Beruntung Flip Coin Dapat Kepala Terus Aku Gak Pernah Beruntung Sayangnya Jadi Gak Suka Dekini Kamu Pasti Bakal Suka Suka Kartu Ini Dia Suka Nger Coins Soalnya Kalau Tanya Cocok Jadikan Hyper Carry Atau Taker Gabungan Selingan Bisa Bisa Aja Semua Gitu Karena Dan Dia Bisa Main Sama Deck Psychic Lain Maksudnya Di deck Psychic Atau Di deck Non Psychic Juga Bisa Karena Serangan Energy Vector Ini Kan Itu Gak Memarukan Energi Khusus Pokoknya Dia Cuman Ngitung Total Energi Gitu Jadi Tapi Kalau Sama Psycic Cocoknya Dimainkan Sama Satu Ini Ada Clear Sense Dia Bisa Mengakselasikan Energi Psychic Satu Energi Psychic Untuk Tiap Satu Terus Dia Juga Bisa Nyari Dua Kartu Selama Jadi Bagus Di Combine Sama Vision Dibit Ini Deck Dua Burung Ini Punya Sinergi Yang Cukup Bagus Gitu Dan Kalau Main Sama Back Sekali Boleh Masuk Masuk Aja Gitu Karena Makin Banyak Energi Makin Sakit Dan Tapi Nilai Jual Utama Dari Pokemon Yaitu Ability Ngeflip Coin Jadi Apalagi One Riser Gitu Jadi Agak Kalau Kamu Bisa Ngeblok Terus Musuh Misalnya Kena Gitu Satu Kompes Keempatan Kamu Nggak Bisa Ngeblok Karena Flip Coin Mudah Petil Ya Kamu Cuma Nilang Satu Pokemon Gitu Yang Cuma Harganya Cuma Satu Bukan X Harganya Dua Jadi Bagus Makan Aku Bilang Ini Juga Cocok Dibuat Main Hyper Carry Gitu Atau Dia Penyerang Utamanya Lanjut Kita Pindah Ke Tipe Fighting Ini Kartunya Sangat Bagus Dari Tipe Fighting Ini Yaitu Terra Green Ninja Ex Punya Dua Serangan Ninja Blade Satu Energi 170 Damage Wow Lalu Kamu Bisa Cari Satu Kartu Apapun Dari Dead Dan Taruh Di Hand Kemudian Kocok Di Dead Tapi Kamu Lakukan Ini Setelah Kamu Dulu Baru Nyerang Serang Dulu Baru Nyari Serang Kedua Duplicate Barat 1 Energi Air 2 Korone Buang 2 Energi Dari Pokemon Ini Antek Ini Bisa Naruk Menghasilkan 120 Damage Bukan Naruk Sorry Menghasilkan 120 Damage Ke Pokemon Musuh Tetapi Tidak Terpengaruh Weakness Dan Resisten Ke Bans Musuh Iya Kalau Kamu Ingat Ini Mirip Kartu Apa Ini Adalah Urshifu Rapid Strike VMAX Inner Nutshell Jadi Ya Kayaknya Pokemon Company Ngerasa Kartu Urshifu Rapid Strike Bagus Sekali Jadi Kamu Cuman Gak Boleh Kan Dia Kena Rotasi Oke Kamu Gak Bisa Main Kartu Ini Selama Sebulan Tapi Setelah Nanti May Ada Kartu Green Ingen Apa Bisa Dibilang Copycat Urshifu Karena Kitnya Sama Tapi Dia Lebih Bagus Jujur Karena Dia Punya Tag Pertama Yang Cuman 1 Energy 170 Damage Dan Lebih Penting Bisa Nyari Satu Kartu Apapun Lagi Walaupun Kamu Habis Tidak Bisa Pakai Langsung Karena Kamu Nyerang Dulu Baru Nyari Kartu Tapi Itu Bagus Nyari Satu Kartu Apapun Itu Penting Serang Kedua Yang Mirip Urshifu Lebih Bagus Kenapa Karena Urshifu Setelah Serang 120 Kedua Pokken Musuh Energinya Dibuang Semua Kalau Ini Cuman Dua Bukan Semuanya Jadi Bagus Mungkin Kalau Kamu Menyari Kurang Kartu Ini Stage 2 Jadi Tipe Fighting Terusan Jadi Tidak Bisa Dijari Langsung Sama Irida Kan Ini Bukan Green Ninja Biasa Ini Terra Green Ninja Jadi Setup Nya Mungkin Agak Lama Karena Harus Nyari Rare Pakein Dia Ngevolusi Dua Kali Dan Kalau Kamu Tanya Apakah Pokemon Cocok Hyper Carry Ini Cocok Sekali Ini Calon Hyper Carry Dipake Dari Awal Sampai Akhir Joss Joss Saja Dipake 3-4 Dipawa 3-4 Kopi Di deck Lancar Lancar Saja Gitu Kalau Mau Sering Pakai Attack Keduanya Yang Buang Energi Itu Kamu Bisa Coba Bawa Back Sekalibur Mungkin Karena Kalau Gitu Bakal Ada Dua Stage Dua Pokemon Gitu Itu Bener Bener Berat Buat Rare Candy Jadi Kamu Evolusiin Dua Pokemon Stage Dua Rare Candy Pasti Sulit Manajemen Disitu Atau Kalau Mau Solusi Paling Instant Pake Double Turbo Energy Double Turbo Energy Satu Kartu Isinya Dua Energy Langsung Tapi Damagenya 100 Itu Perlu Diberhatikan Atau Tunggu Sampai Full Release Energi Baru Energi Apa Yang Cocok Buat Pokemon Ini Jadi Bagus Kita Lihat Ajok Yang Terakhir Ini Okidogi Kartu Terakhir Kita Untuk Saat Ini Yang Menarik HP 130 Punya Ability Adrenaline Power Ini Satu Gang Sama Dua Pokemon Sebelum Jika Ada Pokemon Jika Di Pokemon Ada Energi Gelap Lagi Lagi Dimit Nambah 100 HP Nambah 100 Serangannya Good Punch 2 Energy Fighting 70 Dimit Tidak Ada Efek Apa Tanggapannya Jelas Sekali Kalau Energi Hitam Ata Energi Dark Di Pokemon Ini Pokemon Top Peer HP Tiba Tiba Jadi 230 Itu Setinggi Ring Moon Iron Hands Jadi Tinggi Banget Untuk Pokemon Basic Untuk Riser Lalu Serangannya Bisa Dibanding 170 Untuk 2 Energy Serangannya Bagus Sekali Apalagi Untuk Poken Basic One Pricer Gitu Pokemon Tanya Cocok Dimain Sebagai Hyper Carry Atau Dipakai Sebagai Penyerang Utama Bisa 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 Banget Kamu Untuk Memenuhi Tapi Untuk Memenuhi Kebutuhan Energy Fighting Ya Karena Kamu Istilahnya Harus Nempel 3 Energy 1 Dog Sama 2 Fighting Kamu Bisa Pake Coray Don Dan Yaitu Agak Kurang Tapi Ya Gak Ada Lagi Accelerator Energy Untuk Pokemon Tipe Fighting Ya Untuk Sekarang Tapi Ya Lagi Kita Bisa Tunggu Sampai Full Release Mungkin Ada Kartu Support Yang Bagus Untuk Kartu Ini Udah Itu Aja Gak Terlalu Banyak Memang Masih Belum Full Set Release Ya Dan Bahkan Untuk Pokemon Metal Sama Dog Itu Belum Ada Sama Sekali Bocoran Jadi Tunggu Aja Lalu Untuk Pokemon Naga Jadi Itu Aja Untuk Sekarang Pokemon Itu Aja Dan Ya Gak Masukin Ogre Pond Ini Kuingetin Lagi Ogre Pond Kupu Buat Video Sini Silahkan Tonton Video Sebelum Ini Dan Kalo Kamu Versi PDF Ini Kupu 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 Mau Baca Baca Lagi Masuk Discord Aja Gitu Terus Kamu Juga Sekalian Bisa Minta Aku Eh Kamu Bisa Ngirim Deck Lalu Minta Aku Review Deck Itu Oke Itu Selesai Terima kasih Sudah Menonton Tapi Terima kasih Terutama Karena Sudah Mendengarkan Terima kasih